Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Oke, mari kita baca sama-sama boleh? Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke Baid Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjinah dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu. Aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari kita berdoa lagi. Bapak terima kasih untuk firmanmu hari ini Tuhan. Tolong hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firmanmu Tuhan. Tidak ditambahkan, tidak dikurangkan. Karena kami tahu kuat gagah firmanmu. Kami tahu kebenaran firmanmu Tuhan. Tolong hamba Tuhan apa yang hamba siapkan Tuhan, biarlah engkau pakai Tuhan. Menjadi remah, engkau pakai Tuhan dan ini menjadi firman yang hidup. Dan kami percaya ini merubah paradigma kami. Ini merubah cara pandang kami. Ini merubah cara kami melihat engkau Yesus. Kami melihat bagaimana pekerjaanmu di kayu salib Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak terlambat. Karena kami tahu hari ini Tuhan, this is the day Tuhan. Dan kami pulang dengan kebaikanmu Tuhan. In Jesus' mighty name we all pray. Amin. Oke. Oke. Sekarang kita, semua pasti sudah pernah dengar ya perumpamaan ini ya. Ya kan. Nah jadi saya masih pikir masih ada yang mau duduk di belakang atau enggak. Gitu kan. Biasakan yang di belakang itu pemungut cukai saudara. Ya kan. Yang di depan itu farisi. Gitu. Ya kan. Oke. Saya gak tahu kalau itu saya atau saudara. Kalau saya suka gini. Dulu ya dulu. Sekarang udah bertopat saudara. Dulu. Kalau saya baca Alkitab itu. Kalau ketemu perumpamaan saudara ya. Saya baca perumpamaan itu kayak perumpamaan ini. Saya baca. Saya gak berasa tersentuh. Ya kan. Saya pikir. Iya memang itu. Ada orang farisi sama orang pemungut cukai. Ya kan. Jadi. Ya sudah. Lewat aja. Yang kemudian kalau saya baca firman itu. Ini tipe yang kedua ya. Saya kalau ketemu di Alkitab itu ada tulisan merah. Saya itu ngebut. Karena menurut saya tulisan merah itu penting. Betul ya. Tulisan merah itu penting. Karena itu perkataan Yesus. Jadi kalau saya baca itu. Berhenti. Tulisan merah itu bacanya agak lama. Pelan-pelan. Karena menghayati. Nah seringkali kita sadar gak sadar. Pada saat kita baca perumpamaan ini. Kita gak melihat perumpamaan itu untuk kita. Kita suka pikir perumpamaan itu buat orang lain. Kalau saudara baca ini. Siapa yang disini berasa jadi orang farisi? Gak ada kan? Siapa yang pemungut cukai? Lebih gak ada lagi. Lah jadi semua yang disini siapa? Yesus. Karena cuma tiga orang. Yesus pemungut cukai sama orang farisi. Kalau disini gak ada pemungut cukai, gak ada farisi. Sini semua Yesus. Gak mungkin dong. Dan Yesus itu kan menceritakan ini ada tujuannya. Kan gak dongeng. Ini gak bukan cerita buat anak sebelum tidur. Saya dulu suka cerita buat anak saya si Clara. Sebelum tidur saya suka cerita itu. Yang paling gampang itu Jonah. Yunus. Karena itu kan ada ikannya. Ada kapal. Gampang ya. Cuman kalau saya bilang Jonah itu ke Niniwe itu. Anak kecil suka susah terima Niniwe di mana. Saya juga susah jelasin Niniwe di mana. Nah sabab mana gak tau susah juga. Saya bilang Jonah disuruh Tuhan ke Sydney. Jonah gak mau mau ke Indo. Tenggelem dia. Dimakan ikan. Ya kan. Kalau anak saya yang tio sekarang saya ceritanya agak beda. Jonah disuruh Tuhan ke sekolah. Ya kan. Kalau Jonah gak mau. Jonah bisa ditelen ikan. Tapi dalam cerita perumpaman itu. Anak saya bukan Jonah. Nah jadi kita belajar saudara. Dalam baca perumpaman ini. Itu itu kita itu termasuk dalam perumpaman ini. Ya kan. Mari kita belajar ya. Nah sekarang gini. Kita buka ayat 9 dulu. Ayat 9 dulu ya. Dan di ayat 9 itu aja ada ini loh. Ayat 9 itu kalau saudara baca di Alkitab. Itu bukan ayat merah. Masih hitam. Ya seringkali kita lewat yang hitam. Langsung ke merah. Langsung yang 10. Ya 10 itu yang Tuhan ngomong kan. Ada 2 orang. Itu Tuhan ngomong. Yang 9 gini. Di 9 aja ada 3 poin. Nah. Kadang-kadang kalau kita terlalu cepat. Ayat sebelumnya itu yang set the context ya. Dan background. Buat perumpaman ini. Kalau kita terlalu cepat. Kita jadinya baca perumpaman ini. Kita gak tahu backgroundnya apa. Konteksnya apa. Kita gak tahu. Kita belajar sama-sama ya. Nah ayat 9 itu berkata gini. Dan kepada beberapa orang. Kepada beberapa orang. Kita stop disitu dulu. Beberapa orang itu siapa? Orang umum. Kan Yesus itu kan selebritis ya. Diikutin banyak orang. Nah. Pas kita baca. Berarti. Soalnya bisa. Oh iya. Ed. Gue gak termasuk. Karena ke beberapa orang. Nah kita gini. Kita go back. Kita kalau kita lihat Lukas 18. Ayat 1. Kalau saudara baca-bahasa Inggrisnya. Yesus itu. Dia menceritakan ini kepada disciplesnya. Sudah barang tentu. Yes ada orang yang di sekitar Yesus. Sudah barang tentu ya. Karena Yesus itu gak bisa kemana-mana. Kalau gak ada yang ngikutin. Tapi. Inti utama Yesus cerita perumpaman di Lukas 18. Lukas 18 ayat 1 sampai 9 itu. 1 sampai 8 itu tentang apa. Tentang itu apa namanya. Hakim yang gak adil. Pernah denger ya semua perumpamannya ya. Saya percaya kalau saudara baca. Saudara juga bukan hakimnya. Saudara juga bukan perempuannya. Ya kan. Saudara Yesusnya. Nah. Jadi. Tuhan Yesus itu bilang ke disciplesnya. Dia bilang sama murid-muridnya. Hei gue ceritain nih hakim yang gak adil. Kemudian dia continue. Karena dia bilang gini. Ada beberapa orang. Nah beberapa orang itu sebenarnya. Termasuk disciplesnya. Jadi. Saya cuma mau kita mengerti gini loh ya. Dalam konteks ini. Perumpaman ini buat kita. Murid Tuhan Yesus. Termasuk orang lain di luar. Kita gak terlalu pusing orang lain di luar. Yang kita pusing kita yang ada di sini. Murid Tuhan Yesus. Ya. Itu udah tau ya. Berarti ini cerita perumpaman buat kita. Gak bisa kabur udah. Kita udah termasuk. Included. Gitu kan ya. Nah kalau kita balik ke ayat 9. Dia berkata gini. Dan beberapa orang. Kemudian dia berkata gini. Yang menganggap dirinya benar. Wah ini tambah lebih berat lagi nih ceritanya ya. Tadi udah beberapa orang udah. Aduh gue kemasukan nih. Tadinya gue pikir gue. Ya kan gak kemasukan. Sekarang dia bilang menganggap dirinya benar. Nah. Kalau bahasa Indonesia nya gak terlalu jelas ya. Tapi kalau bahasa Inggris nya dikatakan gini. Who trusted in themselves. That they were righteous. Jadi percaya kepada dirinya sendiri. Bahwa mereka itu hidupnya benar. Atau berkenan di hadapan Allah. Nah ini beda loh ceritanya. Kalau menganggap dirinya benar itu kan bisa subjektif ya. Oh ya. Kemarin makan disitu enak gak? Oh ya enak enak. Benar ya benar. Tidak salah. Tapi subjektif. Belum tentu. Absolute. Tapi kalau mereka bilang. Mereka mempercaya kepada dirinya sendiri. Bahwa mereka itu hidupnya benar di hadapan Allah. Dan udah diperkanankan Allah. Itu completely different. Artinya completely different. Mereka menganggap bahwa apa yang saya kerjakan sekarang ini udah dapat approval dari Tuhan. Udah dapat tik dari Tuhan. Bahwa saya itu benar. Jadi I keep continue doing that. Nah itu Tuhan Yesus lihat. Bahwa di murid-muridnya ada yang seperti itu. Oke. Udah ya. Ini ngerti ya. Ini konteksnya gini. Jadi kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus melihat murid-muridnya ada yang berpikir bahwa mereka itu righteous. Believe that they are righteous. Ya kan. Nah sekarang pertanyaan. Kenapa righteousnya itu penting? That's the question. Why? Kenapa sampai Tuhan Yesus harus mengatakan perubahan ini? Berarti ada maksudnya dong. Ada intinya. Ada pelajaran yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya. Nah righteous itu bahasa aslinya dikayos. Itu artinya approve. Artinya pass the test. Dalam konteks ini itu berarti dia di-approve sama Tuhan. Di-pass the test dari Tuhan. Bahwa mereka itu udah basically apa yang lu kerjakan itu benar. Nah sekarang kalau kita kembali ke cerita ayat 9. Bahwa Tuhan Yesus melihat murid-muridnya. Itu percaya apa yang mereka lakukan setiap hari. Itu benar di hadapan Tuhan. Dan mereka seharusnya melakukan itu. Dan makanya mereka mengajarkan itu. Ya kalau benar sekarang pertanyaannya. Kalau salah. Ya kan. Nah kenapa righteous itu approval? Jadi suka gak suka. Kita sebagai manusia itu suka di-approve sama orang. Gak ada orang bilang oh gue gak peduli kata orang. Oh iya. Bohong. Anak kecil. Anak kecil gampang. Anak saya. Anak saya. Saya percaya. Sekarang saya mulai pas siapin korban ini saya mulai mikir. Anak saya mungkin yang paling kecil itu love language-nya affirmation. Jadi dia suka di-approve. Suka di-affirm. Karena kalau dia lagi pulang lapar. Dia makan cepat. Ya kan dia udah selesai. Dia bilang are you impressed with me? Ya of course. Ya lu lapar. Ya kan. Makannya cepat. Gitu kan. Nah tapi beberapa kali kita mulai melihat. Wow. This is affirmation. Ya kan. Dia perlu something. Nah buat anak kecil itu penting. Karena dia approve ya. Dia berasa safe. Dia berasa papa mama sayang. Mereka gak cari muka atau kayak orang gede ya. Oh minta cari-cari. Enggak. They just want something safe in their heart. Ya. Dia hamati mereka. Oh. I did the right thing. Nah itu anak kecil. Ya kan. Teenagers lebih gede lagi. Mereka cari approval dari temannya. Betul ya. Ya kan. Kemudian naik lagi. Adult. Ya. Begitu menembak. Cowok atau cewek. Cewek gak nembak ya. Cowok nembak gitu kan. Begitu ceweknya bilang yes. Wah seneng ya. Berarti. She approved me. Ya kan. Next stepnya. Mau ngelamar. Itu lebih dakdik tuh. Betul. Gak cuman approve dari ceweknya. Approve dari parentsnya juga. Begitu parentsnya bilang. Green tick. Wow. I passed the test. Pass the scrutiny. Betul ya. Pelayanan juga sama. Saya gak bohong kok. Begitu turun dari sini nanti yang 40 menit. Ada bilang. Ed. Korbamu. Merubah pikiranku. Merubah hatiku. Saya nangis disitu tiga ember. Eddie. Saya seneng. Seneng dong. Berasa dia approve. Iya of course. Saya gak mau bohong. Iya betul. Tapi why? Kenapa? Apa manusia lahir dari dulu. Baru gitu lahir. Kecil udah. Please approve. I'm impressed. Gak kayak gitu saudara. Must be something happened. Along the line. Karena Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu sempurna. Kita ini gak sempurna. Kita cari approval dari orang lain. Siapa aja. Dari temen kek. Dari orang yang lebih orang tua. Atau dari orang yang lebih senior. Atau dari pemimpin rohani. Kita cari approval. Gak ada yang gak seneng dipuji. Jangan puji-puji gue ya. Nanti gue melayang. Jangan-jangan. Gak ada saudara. Gak ada. Adam dan Hawa. Di kejadian satu sampai tiga. Itu telanjang. Betul. Ada yang bilang gak. Betul ya. Saya disini. Apa yang saya bilang biasanya betul. Kecuali secara cek gitu kan. Nah kenapa Adam telanjang tapi gak malu. Kenapa? Karena Adam ada approval dari Tuhan. Pada saat itu. Dia gak malu. Dia satisfied. Dia complete. Karena dia tahu Tuhan approve. Dia bisa ngomong sama Tuhan. Dia bisa ngobrol. Have a afternoon tea. Morning tea. Ya kan. Lunch sama Tuhan. No. Mereka gak berasa. Oh. Gue harus impress Tuhan ya. No. Tapi pada saat mereka mau jadi Tuhan. Atas kehidupan mereka sendiri. I wanna rule my own life. Mereka jatuh dalam dosa. That's what this thing missing. Ini hilang. Sejak itu manusia cari approval. Either dari teman. Dari orang luar. Atau dari Tuhan. Karena mereka manusia secara individual. Kita gak bisa approve diri kita sendiri. Saudara mau ngomong sama diri sendiri. Depan kaca sampai mukanya biru juga. Habis itu saudara cari approval dari orang lain. Karena it's missing from your heart. Pada saat kita jatuh dalam dosa. Sampai sini. Oke. 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 Cool. Nah saudara pernah nonton film itu. Saya suka loh sama film ini. The Greatest Showman. Siapa yang pernah nonton? Gak banyak ya. P.T. Banham. Dia itu orang. Anak orang miskin. Betul ya. Kami dengan charity anak orang kaya. Kemudian charity nya mau. Kemudian mereka hidup. Dan mereka sukses. Tapi P.T. Banham gak never satisfied. Karena dia look for approval. Dia cari terus. Dia cari terus. Dia cari terus. Dia cari apa? Fame. Dia cari approval. Even though pertama kali menurut saya. Dia itu mau cari approval dari orang tua si charity. Bahwa I can be more wealthier than you. I can be more. Sosially I can be better than you. Tapi setelah itu. Never satisfied. Never been enough. Kayak lagunya. Never been enough. Dan itu kehidupan kita. Sebagai manusia. Kalau kita gak mengerti kebenaran Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Kita akan hidup cari approval kemana-mana saudara. We will. Whether you like it or not. Saudara monster rohani apapun. Kalau saudara gak mengerti. Dan saudara gak datang ke Tuhan untuk approval itu. Saudara akan cari itu terus. Nah sekarang Tuhan tahu. Berarti Tuhan Yesus bilang. Wow. Murid-murid gue ada simptom kayak begini. Sekarang gue kasih dua solusi nih kata Tuhan Yesus. Ya kan. Orang farisi sama pemungut cukai. Ya. Satu works. Satu gak work. Obviously. Right. Nah kita lihat orang farisi. Ya orang farisi. Kita lihat orang farisi. Ya ini ya. Orang farisi mulai berdoanya gini. Ya Allah. Mana dia. Ya Allah aku mengucap syukur kepadamu. Sampai situ dulu. Ini benar loh ya. Benar. Gak ada orang yang bilang orang farisi itu dulu salah. Dalam arti kata pengertian akan skripja. Atau mosaik lawnya. Gak ada. Karena mereka memang belajarnya kayak gitu. Itu benar. Dia membuka doanya dengan. Ya Allah aku bersyukur kepadamu. Karena Masmur bilang gini. Masuk ke lubangnya dengan pujian. Ya kan. Jadi dia mulai itu. Which is good. Betul ya. Tapi. Tapi. Ya kan. Dia kemudian continue dengan. Dia bilang gini. Karena aku tidak sama seperti orang lain. Nah. Ini mulai nih. Teng-teng. Dia mulai ya. Karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok. Bukan orang lalim. Bukan pencina. Dan juga bukan. Seperti pemungut cukai ini. Kita kalau lihat orang Paris itu. Konotasinya langsung. Munafik. Ya. Sini. Sini. Gak ada yang gak. Pas kita bilang orang Paris itu. Dia bilang. Mereka orang benar. Gak ada. Pasti konotasinya. Munafik loh. Ya kan. Ini nih orang yang. Take part. Bunuh Tuhan Yesus nih. Tapi sebenarnya kalau kita lihat. Memang ada sebagian kecil yang munafik. Tapi gak semuanya. Mereka gak semuanya kayak gitu. Ya kan. Sama kayak. Gak semua orang Indo itu suka telat. 95. 99 persen telat. Tapi gak semuanya telat. Gak semua orang Asia dari China. Dari Wuhan. Gak semua. Ya kan. Tapi kalau kita dengar kata Paris itu. Langsung. Wah ini orang munafik. Padahal kalau kita lihat. Mereka sebenarnya bilang. Benar loh ini ya. Dia bilang. Saya ini bukan. Pembunuh. Eh mana ilang. Aku. Aku bukan. Perampok. Ya. Tuhan Yesus bilang kan. Hukum Tuhan apa. Tuhan shall not kill. Aku bukan pencina. Tuhan shall not commit adultery. Benar loh. Terus mereka. Mereka ini apa kasih. Apa namanya. Saya puasa dua hari. Seminggu dua kali. Kita setahun 21 hari aja susah kok. Ya kan. Seminggu sekali aja susah. Dia dua kali. Monday, Thursday. Dia puasa. Habis itu dia kasih perpuluhan lagi. Dia orang yang generous. Betul loh. Orang ini bukan orang jahat. They are not. Mereka bukan orang jahat. Ya kan. Nah kalau seolah baca Matius. Matius 23. Seolah bisa lihat. Disitu banyak Tuhan Yesus berbicara kepada orang farisi. Ya kan. Saya lagi imagine. Pada saat saya siapin korban ini saya imagine. Pada Tuhan Yesus ngajar Matius 23. Itu kan pasti ada murid Tuhan Yesus. Ada orang farisi. Ya kan. Ada orang. Tuhan Yesus mulainya gini. The teachers of religious law. Dia bilang gitu kan ya. And the Pharisee. Are the official of the interpreters of the law and scriptures. Wow. Orang farisi bilang. Lihat. Gue juga bilang apa. Gak salah pilih. Kalian kita jadi orang farisi. Kita di official. Di rubber stamp. Hama Tuhan Yesus. Kita yang bisa terjemahin di scripture. Ya kan. Terus Tuhan Yesus ngomong gini lagi. Jadi dia bilang. So. Practice and obey whatever they say to you. Orang farisi yang duduk. Dengar-dengar. Dia yang liat ke sebelah. Bilang. What I tell you is the law. Gitu kan ya. Dia udah single sana sini. Udah berasa melayang-melayang gitu kan. Tapi Tuhan Yesus gak stop. Bagusnya Tuhan Yesus gak stop. Tuhan Yesus bilang-bilang. But. Nah. But-nya ini yang susah. Kalau kita mulai sentence itu yang bagus-bagus-bagus. Kemudian but. Nah but-nya itu gak ada yang bagus. Mendingan sentence-nya start-nya yang gak terlalu bagus tapi but. Ya itu bagus. Ya kan. Nah selanjutnya saudara baca sendiri di rumah Matius 23. Saudara tahu. The rest is history. Ya kan. Makanya saudara sekarang kalau dengar kata farisi itu bilang. Munafik loh. Ya kan. Saya gak mau baca disini saudara. Kelamaan. Ya kan. PR ya. Matius 23. Nah farisi itu dalam bahasa aslinya artinya the separated one. Jadi orang-orang yang dipisahkan. Jadi mereka memang dipisahkan untuk belajar ini. Jadi kalau sekarang itu kayak bukan kayak Yosia aja. Kayak kita semua. We are the separated one. Ya. Amin. Takut ya. Amin. Amin. Gak berasa farisi. Mau jadi pemucu kai. Gak mau juga. Mau jadi Yesus. Enak aja. Ya kan. Jadi sebenarnya farisi itu kayak kita saudara. Susah ya terimanya ya. Kayaknya susah nelennya. Gue ternyata orang farisi loh. Ya kan. Jadi sekarang kita lihat. Jadi Tuhan Yesus ngomong sebenarnya sama murid-muridnya. You are the farisi. Sekarang apa salahnya sih orang farisi? Orang tadi kita bilang kok. Mereka benar kok. Gue gak mau bunuh orang. Gue gak mau inam ngerampok orang. Gue gak ada affair. Ya kan. Gue kasih perpuluhan. Gue puasa dua kali lagi. Berarti gue bisa control my appetite. Gitu kan ya. Sub controlnya bagus. Nah. Sekarang gini. Kesalahan orang farisi ini disini saudara. Mereka yang tadi kita bilang. Kita belajar di sama-sama. Mereka melihat bahwa apa yang mereka lakukan. Itu sudah benar di hadapan Allah. It's approved by God. Makanya mereka bilang. Jadi mereka do the checklist ya. Saya gak bunuh. Saya gak ngerampok. Saya gak ada affair. Ya kan. Dan on the top of that. Saya tambahin lagi Tuhan. Saya puasa dua kali. Even though Mosaic law. Ono yang bilang once in a year. Yom Kipur. Satu hari doang. 24. 24 jam. Kalau gak salah ya. Tapi mereka bilang. 24 jam setahun sekali. Too easy. Seminggu. Dua kali. Senin kemis. Ya kan. Habis itu saya kasih persepuluhan. Persepuluhannya lagi ditambahin lagi. Mereka cuma bilang persepuluhan dari hasil yang kamu produce. Mereka gak. Sampai yang cumin deal semua itu mereka kasih. Semua. Semua mereka terima mereka kasih. Padahal Mosaic lawnya gak minta kayak gitu. So what's the point? The point is. Mereka itu gak melihat bahwa. Bahwa apa yang mereka lakukan itu. Mereka melihat apa yang mereka lakukan itu sudah benar. Dan itu they keep continue doing. Dan mereka mau orang lain melakukannya. Saya kasih contoh. Misalnya. Saya kasih contoh anak saya aja deh. Gampang anak orang lain nanti marah. Ya kan. Tio pulang. Hari ini ya. Pulang sekolah. Dia langsung buka sepatu. Taruh di tempat sepatu. Buka kaos kaki. Taruh di tempat cucian. Buka baju. Ganti semua. Mandi. Ya kan. Mandi bersih. Pulang makan. Selesai beres. Habis itu dia gak touch iPad. Hari ini ada revelation. Dia gak ask for Netflix. Ada revelation. Ya kan. Kemudian selesai. Ya kan. Habis itu dia datang. Mommy and daddy. I have done all what is required. Right. So. From now on. Mommy and daddy gak boleh kasih tahu saya. Kalau kamar saya itu berantakan harus diberesin. Gak boleh kasih tahu saya. Kalau saya tidur kesiangan. Gak boleh suruh saya ini. Gak boleh suruh. Karena saya sudah melakukan semua yang harusnya saya lakukan. Orang farisi seperti itu. Tuhan. Saya sudah melakukan apa yang sudah engkau ingin aku lakukan. Gua tambahin lagi. Biar kreditnya lebih banyak. Habis itu. Then. You owe me the good life. You should. You should bless me. You should bless my children. You should bless my work. You should bless my ministry. You should bless everything that I do. Because. Karena saya sudah melakukan apa yang sudah kamu mau lakukan. Saya mengerti ya bedanya sekarang. Saya bilang gue gak kayak gitu. Gue gak kayak gitu. Ya kan. Jadi orang farisi itu kayak gini. Saya jadi ingat ya dulu pas kita high school di Indo ya. Kalau ujian. Begitu buka esenya. Gak tahu jawabannya. Apa yang pertama keluar di pikiran saudara? Ngecap. Saya tulis sepanjang-panjangnya itu. Di situ. Ya kan. Hopefully. Dosennya baca. Gue gak ngerti. Gue kasih upah tulis aja deh. Atau. Kalau untung. Ada satu dua kalimat yang nyentuh-nyentuh. Jawabannya. Dapat poin lebih gede. Ya kan. Jadi orang farisi ini kayak gini. I do whatever you want me to do. I do it. It doesn't matter. I do it. But you have to. You owe me something now. So apa yang kita bisa pelajari sekarang. Dari kehidupan orang farisi. Intinya mereka melihat dosa. Kesalahan itu something external. Karena external makanya mereka bisa bilang gini. Oh kalau itu external. Kalau saya gak bunuh. Berarti saya oke. Kalau saya gak curi. Saya oke. Ya kan. Kalau saya gak berjina. Saya oke. Karena itu external. Nothing to do with internal. Mereka gak berdoa gini. Ya Allah. Oh oke. In the first one tadi dia bilang gak. Ya Allah. Aku mengucap syukur. Dia gak bilang gini. Aku mengucap syukur Tuhan. Bahwa hari ini saya bisa memaafkan. Orang di kantor yang mencuri. Makanan siang saya. Aku punya kesabaran. Tadi parkir masuk rumah. Gak mencoba menabrak anjing tetangga. It's nothing internal. It's all external. Pokoknya saya gak bunuh. Gak curi. Ini sama kayak saudara kalau ngomong sama temen di kantor ya. Dia bilang ngapain jadi orang Kristen. Gue orang baik kok. Gue gak bunuh. Nah my point is. Semua itu external. Semua itu kalau saya gak kerjain. That's fine. I'm okay. Kemudian mereka karena itu external. Mereka something yang mereka bisa avoid. Jadi mereka bilang. Oh gue gak mau kumpul sama pemucu kaya ah. Karena nanti ketular. Gue gak mau kumpul sama. Apa namanya. Pelacur lah. Gue gak mau kumpul. Karena itu something yang daya external bisa menular kepada saya. Dan terakhir. Orang faris ini bilang gini. Saya. Setelah yang. Apa yang saya lakukan itu. Saya tambahkan. Sehingga saya punya kredibilitas lebih dihadapkan Tuhan. Jadi keselamatan. Dan keselamatan. Yang mereka lihat itu. Bahwa apa yang mereka kerjakan. Dan kalau ditambah. Semakin mereka taat. Semakin mereka disiplin. Bahwa Tuhan semakin berkenan. That's the concept. That's the concept. Buat orang farisi itu. Jadi kayak. Kita bangun kredit rating. Kalau disini yang mau mortgage. Mau minta kredit cut. Tau ya ada kredit rating. Semakin. Semakin less. Default sama. Ini semakin bagus kredit rating. Jadi orang farisi itu seperti itu. Sekarang saya tanya. Kita baru masuk tahun baru ya. Kita tahu dari awal tahun itu. Kita ada puasa 21 hari. Betul ya. Betul. Ada pembacaan Alkitab yang baru. Ya. Semua udah ting-tung-ting-tung gitu kan. Sekarang saya tanya. Siapa yang puasanya 21 hari enggak? Bolong. Enggak usah angkat tangan. Ya kan. Siapa yang masih baca pembacaan Alkitab? Nah saya bisa gini. Berdiri disini. Saya bisa berdiri disini ya. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya tidak. Saya bukan seorang perampok. Saya bukan pembunuh Tuhan. Saya juga enggak berjinah Tuhan. Tapi saya juga enggak. Seorang di belakang itu Tuhan. Masa puasa 21 hari aja. Bolong-bolong Tuhan. Ya kan. Pembacaan Alkitab juga belum tentu up to date Tuhan. I can say that. Mungkin kita enggak ngomong secara. Apa namanya. Explicit ya. Enggak kita ngomong. Tapi dalam hati kita. Kita cari approval itu. Coba saudara bilang. Saya enggak pernah bolong. Om saya bilang. Ya bagus ya. Kamu enggak pernah bolong ya. Puasnya 21 hari. Senang enggak? Senang. Berasa di beruh. Ya of course. Tapi it is right or not? Well. Let's think about it. Sekarang kita lihat pemungut cukai. Saya tinggal 20 menit. Kita lihat pemungut cukai. Pemungut cukai. Seperti saya belajar ini. Saya lihat. Ini perlu tiga ayat jelasin farisi. Satu ayat jelasin pemungut cukai. Ya kan ya. Jadi. Quite simple. Tapi quite effective. Dia bilang gini. Kita lihat kontrasnya. Kita bisa lihat kontrasnya. Antara pemungut cukai sama farisi. Orang farisi itu. Di terjemahannya dikatakan. Mereka itu berdiri itu. Mereka menjauh dari. Dari pemungut cukai. Mereka maju ke depan. Ya. Di depan. Dekat-dekat altar. Jadi makanya saya bilang. Ini duduk juga menentukan. Duduk itu menentukan. Minggu depan saya lihat pasti pindah-pindah. I hope. Anyway. Nah. Kalau pemungut cukai itu duduk di belakang. Paling belakang. Saudara. Pemungut cukai berkata apa? Dia duduk paling belakang. Dia bilang. Pemungut cukai berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menenggara ke lain. Dia tidak berani melihat ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata. Ya Allah. Kasian ini laku. Aku orang berdosa ini. Ya kan. Ada dua hal yang kita bisa belajar di straight away. Dalam terjemah nasi ini dia katakan gini. Aku orang berdosa ini sebenarnya bukan a sinner. The sinner. This sinner. Dalam arti kata gini. Dia bilang gini. Tuhan. Jadi kita lihat ya. Orang pemungut cukai itu very remorse. Dia tahu. Very remorse. Dia berdiri paling belakang. Dia tahu diri. Dia tahu. Saya ini orang yang. Pemungut cukai itu bukan orang benar. Saudara. Ya kan. Mereka itu kalau sekarang itu kayak apa ya. Susah ya bilang sekarang. Zaman sekarang ya. Tapi orang dulu itu jadi bangsa Romawi itu mau minta pajak. Mereka gak mau do it themselves. Mereka suruh orang Israel sendiri yang melakukan. Jadi mereka itu udah golongan yang paling disebelin deh. Ya kan. Karena mereka normally misalnya pajaknya 100 dolar. Mereka mintanya 125. Jadi 25 nya mereka kantongin. Jadi orang Israel itu sebel banget. Bukan sebel. Benci banget sama orang pemungut cukai. Bahkan orang farisi juga kena teks. Makanya dia bilang. Aku bukan sama seperti pemungut cukai. Karena dia sebel juga. Gitu kan. Jadi pemungut cukai itu tahu siapa dirinya. Jadi dia berdiri jauh-jauh. Ya kan. Dia berdiri jauh-jauh saudara. Dia gak berani lihat karena dia tahu. I'm the sinner. Bedanya a sinner sama the sinner saudara ya. A sinner itu berarti saya berdosa. Tapi. Tapi dosa saya kalau dibanding orang lain yang ngebunuh. Yang itu lebih gede. Jadi kalau saudara berpikir kalau saudara itu seorang pendosa. Aku hanya melakukan dosa. Kadang-kadang kalian bilang. Iya kan gue cuman segini. Lu lihat orang lain. Tapi kan gue gak ngebunuh orang. Berarti kita start comparing. Ada dosa gede. Dosa kecil. Dosa gede benar. Dosa kritikal. Dosa important. Jadi dosanya juga ada klasifikasinya. Tapi. Pemunggu juga bilang. I'm the sinner. Dia gak peduli orang lain itu dosanya apa. Tapi saya tahu saya ini berdosa Tuhan. Saya ini berdosa. Regardless. Dosanya apa saya berdosa. Dan saya perlu engkau. He's very remorse. He's undesterving. Dia tahu dia gak deserve this. Makanya dia juga tahu dia gak berani lihat kekelangi. Tapi orang farisi dia maju ke depan. Dia berdiri. Dia tengada. Dia berdoa. Kenceng lagi doanya. Beda saudara. Sikapnya beda. Terus dia bilang. Have mercy on me. Kalau bahasa Inggrisnya ya. Have mercy on me. Nah kata mercy yang dipakai ini. This is the beauty. The interesting part kalau kita belajar firman ya. Dan kita bisa mengerti bahwa setiap kata yang dipakai itu mempunyai arti yang khusus. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya mercy on me. Nanti kalau saudara baca kelanjutannya di Lukas 18. 37. Itu ada lagi pengemis yang bilang. Oh Jesus son of David have mercy on me. Tapi mercynya beda. Mercy yang dipakai pengemis itu. Itu mercy yang kasihani laku. Kasihani laku. Seperti bahasa kita kasihani. Tapi mercy yang dipakai oleh pemungu cukai ini. Itu tertulis di Ibrani 2.17. Bahwa dia dikatakan ini bahasa aslinya. Hylatrion. Is that right? Hylatrion. Dalam arti katanya bahwa ini berbicara tentang the mercy seat. Saya sudah tahu tabernakl ya. Ada tabut perjanjian. Di atasnya ada dua kerubim. Itu mercy seat. Di mana ada sekina glory. Nah disitu setahun sekali itu Nabi mencipratkan darah. Untuk pengampunan dosa seluruh bangsa Israel. Nah pemungu cukai itu memakai kata itu. Jadi dia gak minta kasihani laku. Bukan kasihani. Aku perlu penebusan. I need atonement. Pendamaian dengan kau Tuhan. Karena dia tahu dia itu bukan dosanya kecil. Yang cuma repentancenya bukan. Oh Tuhan hari ini saya salah Tuhan. No. Dia datang. Dia tahu bahwa Tuhan regardless apapun. Saya ini perlu penebusan. I need the blood of Jesus. Apa yang kita bisa pelajari dari pemungkus cukai ini Tuhan? Saudara. Kita tadi belajar tiga hal tentang orang farisi. Ada dua hal yang kita bisa pelajari. Bahwa dia mengerti siapa dirinya dan apa yang layak dia terima. Dia tahu dia orang bersalah. Dia tahu dia orang berdosa. Dia tahu dia gak layak. Dia tahu dia perlu something. Dia tahu itu. Dia tahu itu. Dia gak bilang oh kalau aku ini ya dapat uang hasil-hasil teksku aku kasih 50% balik. I get approval from God. No. Dia tahu itu gak mungkin. Dia gak mungkin. Makanya dia pukul dadanya. Saya research a little bit. Kenapa orang Jewish itu pukul dadanya. Dan di Alkitab dicatat sekali lagi bangsa Israel memukul-mukul dadanya. Itu di Lukas 23 dan 8. Pada saat mereka melihat Tuhan Yesus di kayu salib. Pada saat Tuhan Yesus mengembuskan napasnya yang terakhir. Mereka memukul-mukul dadanya. Artinya apa? Mereka tahu mereka salah. My heart is out of alignment. Maksudnya mereka ini hatiku dengan perbuatanku berbeda. Aku orang berdosa. Dan mereka memukul setiap kali untuk menentukan berapa banyak dosa mereka yang mereka lakukan. Orang pemungkus cukai itu berdiri belakang saudara. Dia pukul. I'm the sinner. I've done so much wrong. Nothing. Gak ada deeds. Gak ada kelakuan saya. Gak ada perbuatan saya. Gak ada charity saya yang bisa membawa saya keluar dan mendapat pendamaian dengan Tuhan. I need the blood. I need the blood. Yang kedua. Dia meminta sesuatu yang dia gak layak untuk terima. This is the beauty. Dia meminta mengampunan dosa. Makanya dia pakai kata hilaterium. Karena dia tahu gak ada di dunia ini yang bisa mengampuni aku kecuali darah Yesus. Dan pada saat darah Yesus itu aku terima. Yes. Aku di approve. Makanya Tuhan Yesus bilang ada yang pulang. There's one man when home justified. Dibenarkan. Karena dia meminta sesuatu yang dia gak layak terima. Orang farisi pikir dia layak. Karena dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Gue udah layak nih. Give it to me. You should owe me now. You owe me now. Tapi orang pemungu juga bilang, no, 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 no. I can't do this. Nothing I can do. To make me get approval from God. Nothing. Tim Keller bilang, our salvation itu a passive grace. Passive grace itu bukan berarti kita ini gak melakukan something ya. Passive grace ini kita gak harus do anything untuk menerima salvation itu. It's given. It's given to us. Oke. Sekarang saya tutup. Saya tutup ya. Orang farisi dan pemungu juga itu both lost their way. Pada saat mereka masuk berdoa itu mereka both lost. Tapi si pemungu juga itu tahu. Dia berjalan di jalan yang salah dan dia berbalik. Makanya Yesus bilang di Matius 21 gini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut juga. Perempuan-perempuan Sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Tuhan gak suruh kita bilang, oh ganti profesi ya supaya kamu bisa masuk kerajaan Allah dulu. Enggak. Tuhan bilang gini, why? Karena mereka tahu mereka salah. Masalahnya kita. Kita di tempat ini. Ini yang memperkenalkan hati saya. Kita murid Tuhan Yesus. Kita orang farisi. Kita berjalan di jalan yang kita pikir benar. Kita terus berjalan. Tambah cepat jalannya. Tapi kita jalan menjauhi kaisalib. Karena kita pikir kita benar. Pemungut cukai. Perempuan Sundal. Prostitute. They know they're wrong. Mereka berbalik saudara. Kita enggak. Kita lihat mereka berbalik kita bilang, lu salah lu. Kita jalan terus. Pertanyaan sekarang. Seberapa banyak dari kita berjalan di jalan yang salah. Dan terus berjalan. Ini enggak cuma buat saudara. Ini buat saya. Saya bisa di sini. Saya bisa berdiri di sini saudara. Cerita ini semua. Based on research. Tapi not impacting me. And then I'm a big liar. Dan saya merenungkan ini. Dan saya bilang, Tuhan. Kalau saya salah. Ampuni saya Tuhan. Ini bukan cuma jalan. Jalan holiday saudara. This is eternal. Kalau saudara get it wrong. You get it wrong. There is no turning back. There is no turning back. Saya cuma mau kita sini belajar. Kita pulang ambil waktu. Apa kita cari approval dari orang? Apa kita sudah satisfied dengan Yesus? Apa kita mengerti hasil karya Yesus di kayu salib? Kalau saudara baca gospel ya. Gospel Matius Maskus Lukas Yohanes. Itu sebenarnya saudara baca itu. Enggak dari awal ke depan. Kita bacanya dari akhir ke depan. Terbalik. Karena kita sudah tahu hasilnya. We do. Kita tahu Tuhan Yesus itu mati dan bangkit. Kita tahu kita diselamatkan. Jadi kita baca Matius Markus Lukas Yohanes. Bukan karena Yesus itu bukan menyesuaikan pekerjanya. Kita baca sesuatu yang sudah terjadi. We have that conviction. Nah ini sudah jelas saudara. Ya kan? Pertanyaannya sekarang. Seberapa dari kita mau ambil waktu? Review. Mau ambil waktu? Intropex di diri. Mau ambil waktu? Melihat bahwa Yesus Lord. I'm wrong. Mungkin saudara bosan ya. Atau saudara setiap kali datang ke gereja. Iya ceritanya cuma oh kayu salib. Mati di kayu salib. Penembusan. Kebangkitan. Tapi kalau saudara pikir kembali. Itu. Pekerjaan Tuhan Yesus itu kohnya. Kalau enggak saudara itu enggak ada pengharapan. What we're doing now is nothing. Might as well don't have to come. Ujan kok. Iya kan? Siapa yang kesini basah-basah? Iya kan? Tapi justru itu saudara. Itu yang membuat kita hidup ini enggak beban. Kita enggak hidup ini. Setiap hari harus. Oh I have to do this ya. Kalau enggak Tuhan enggak berkenan. I have to do this ya. Kalau enggak Tuhan marah. I have to do this ya. Enggak berarti saudara masih cari approval. Tapi kalau saudara bangun pagi dan saudara satisfied. I know. You love me then I love you. You are in me then I'm in you. And I accept you Lord. Your day is different. Sepanjang hari saudara itu completely different. Completely different. Dan saya berharap. Saya berharap saudara. Kita. Saya berharap kita take time. Kita take time. Dan saya berharap bahwa. Korba ini atau sharing ini saudara. Menjadi remah dalam kehidupan saudara. Dan kita. Mulai besok. Mulai detik hari. Mulai pada saat kita keluar dari ruangan ini. Kita punya paradigma yang berbeda. Kita punya konsep akan pekerjaan Kristus di kayu salub itu berbeda. Karena mungkin kita terlalu sering dengar dan kita jadi biasa saja. But it's not. It's significant. It is significant. Amin. Mari kita berdoa.